Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile Jadi di tangan aku kali ini udah ada kotak warna hitam yang bertuliskan V30i Yap, bener banget ini adalah seris terbaru dari Vivo Pengganti seris I yang lama itu V29i Sekarang udah rilis si Vivo V30i-nya nih bosku Di video kali ini kita bakalan unboxing dan lihat langsung Gimana penampakan dan spesifikasi dari Vivo V30i ini Tanpa berlama-lama yuk kita mulai dari review si kotaknya ini dulu ya Jadi untuk tampak depan si kotaknya ini udah jelas banget Bahwa ini adalah handphone dari brand Vivo Karena ada bacaan Vivo di sudut kiri atasnya Dan di bagian tengah sini ada tulisan serisnya yaitu V30i Dengan penampakan ilustrasi dari Auralight-nya ya Seperti biasa Nah untuk warna kotaknya ini dia diberi warna hitam Lebih ke abu-abu sih menurut saya Yang sama kayak warna si kotak V30 kemarin Oke, tampak depan, tampak samping kanannya Di sini ada tulisan Vivo V30i 5G Yap, si Vivo ini udah 5G ya jaringannya Dan di bagian sampai kirinya polosan aja Cuma ada stiker ini Visual smartphone dari Vivo Di bagian atas kotaknya polosan aja Dan ini ada stiker lagi Spesifikasi warnanya Yang kita unboxing ini adalah warna green Dengan RAM 8 dan internal 128GB Di bagian bawah sini dia gak ada apa-apa ya bosku Di bagian belakang kita lihat seperti biasa Di sini ada barcode-barcode email Dan keterangan-keterangan lainnya Seperti RAM dan ROM Warnanya lagi Dan ini barcode-barcode dan tulisan lainnya Oke Udah sih ya Dari kotaknya cukup lah Jadi untuk bagian tutupnya ini dia ada tekstur Kelihatan gak? Untuk bagian kotaknya ada tekstur gitu Kalau bagian bawahnya gak ada Dia polos aja Oke, tanpa berlama-lama Langsung aja kita lanjut Lihat device-nya ya bosku Kita buka kotaknya Oke, kita angkat tampilan Hmm Feel HP mahalnya kerasa sih Dari kotak yang agak sedut-sedut gitu Oke Ini Sekali kita buka si tutupnya Langsung berjumpa dengan device-nya ya bosku Ini dia si Vivo V30i Dengan warna green Atau Dari pihak Vivo-nya yang nyebutin itu Warna banyu biru ya Bukan green Kita kesampingin dulu device-nya Kita lihat Lihat si kotaknya ini ada apa aja isinya Di sini seperti biasa ada kartu e-mail Di bagian bawahnya coba kita lihat Hmm, legit Udah dapet case-nya ya Si pelindung HP-nya Dan di sini ada kartu informasi penting Kartu panduan ringkas Dan tentunya udah full ya Chargernya bukan cuma dapet kabelnya aja Di sini udah dapet kabel Sama adapternya juga Dan di bagian bawah sini Ada jarum SIM injektornya Oke Ini si kepala chargernya Udah support face charge ya Kabelnya Kita rapiin dulu Udah ya Di sini udah dapet Case-nya langsung bosku Oke Udah bagian kotaknya kita review Yang paling ditunggu-tunggu tuh Adalah Review si device-nya tadi Nah Ini dia si Vivo V30i Vivo V30i Warna banyu biru Jangan salvok sama keterangan di kotak lagi Warnanya green ya Karena dia birunya itu agak kehijau-hijauan Jadi untuk device-nya sendiri Dilapisin kayak plastik Yang buram gitu Nambah kesan Eksklusif sih Dilapisin gini Gak tok langsung ketemu sama device-nya Jadi disini Cuma ada Barcode-barcode ini Sama ketangan-ketangan lain sih Plastiknya gak ada apa-apa Oke Ini dia si Vivo V30i Kita nyalain dulu Dan kita lihat tampilannya Seger tampilannya Tampil dengan gaya baru Si series I kali ini ya Kita Throwback dulu ke Series Vivo V30i Kemarin Dia gak gini ya Tampilan kameranya Dan Disini kita lihat Kalian harus kelihatan kan Ini ada dua Aksen Gitu Di bagian terangnya Oke Ini udah disetting Ini adalah Tampilan depan Dari si Vivo V30i Sebelum kita masuk Bagian dalemnya Kita lanjut review dulu Bagian belakangnya tadi ya bosku Jadi Vivo V30i ini tampil Dengan Tampilan yang lebih seger Karena berbeda Sama konsep V29i kemarin Disini untuk bagian kameranya Framenya Framenya bulat Bosku Dan Tampilan sampingnya ini Tampak gerigi-gerigi gitu Dan Di dalamnya Ada dua kamera Dan tentunya Ada fitur Aura lightnya dong Si Kebanggaan Dari Vivo sendiri Dan disini ada bacaan Aura light Dua kali portrait Nah Untuk Back door Bagian belakangnya ini Dia Ada dua macam Jadi untuk bagian sini Dia tampilannya Kristaline matte Yang anti goresan Dan Anti sidik jari Sedangkan Untuk disini Di bagian sininya Dia menggunakan Fluoroid Ajeglas ya Yang udah Anti sidik jari juga Tapi Dia tampilannya glossy Bukan matte Kayak Kristaline matte Gini Oke Di bagian bawahnya Sini tentu Ada bacaan Vivo Saya salvok banget sih Kaget gitu Sama tampilan yang lebih segar Dari si Vivo V30i ini Lanjut kita Ke bagian samping Kanannya Disini ada Tombol volume turun naik Dan tombol power Dan Di bagian samping Kiri Kanannya Dia polosan aja Dan di bagian atas ini Kita lihat ada Lubang microphone Dan di bagian bawah sini Ada lubang speaker Lubang USB type C Lubang microphone Sama lubang sim injektor Serta tempat sim cardnya Yuk kita Lihat dulu Ini support berapa simnya Si Vivo V30i ini Kita lihat Bang Gak Nah Untuk simnya Dia support Dual simnya Ini Ini sim 1 Dan ini Sim 2 nya Dia hybrid ya Jadi bisa Naruh memory Di sim 2 nya Atau Milih Buat Naruh kartu Tapi kalau Ditaruh kartu memory Dia cuma bisa pakai Satu slot sim card Di sim 1 Oke Dan ini Dia tampilan depannya Disini dia Udah dipasangin Sama Itu Anti gores Juga yang Bawaan dari Fabric nya Dan Bener-bener Fresh sih Di Vivo V29i Kemarin Tampilan Layarnya Belum 3D curve Gini Tapi Di Vivo V30i Kali ini Dia Udah Tampilan Yang Mewah banget Dengan layar Lengkung 3D curve Jadi 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 kelihatan Full gitu Layarnya Yang aku suka Dari tampilan 3D curve Ini Oke Ini bagian Depannya Untuk layarnya Cakep Kita Coba Fullin Kecerahannya Dan ini adalah Kecerahan full Dari Vivo V30i Jadi untuk Layarnya Sendiri Vivo V30i Ini Menggunakan Layar AMOLED Dengan refresh rate Sebesar 120Hz Ya Dengan ukuran Layar 6,78 Inch Jadi Buat kalian Yang seneng Banget Nonton Rakor Atau Nonton Yang lainnya Atau Cuma sekedar Scroll Sosmet Ini Udah Nyaman Banget Si Layarnya Karena Tampilan Dia yang Tidik Gini Buat Bezel Layarnya Tipis Dan HP Kelihatan Full Banget Layarnya Dan Untuk Tampilan Icon Icon Masih Sama Seperti Seri Vivo Sebelumnya Dan Atasnya Masih Sama Oke Dan Si Vivo V30i Ini Sudah Support Sidik Jari Di Layar Tentunya Karena Dia sudah Pakai AMOLED Sudah Dari Layar Mungkin Kita Lanjut Ke Bagian Kameranya Kita Balik Lagi Ke Bagian Belakang Di Sini Untuk Kamera Belakang Dari Vivo V30i Punya Kamera Utama Di 50 Megapixel Dengan Sensor Sony IMX 882 Dan Kamera Pembantunya Di 8 Megapixel Kamera White Angel Nah Dan Si Auralight Ini Dia Sudah Dilengkapi Dengan All New Auralight Dengan 9x Cahaya Yang Lebih Luas Dan Kehalusan Cahayanya Meningkat Hingga 45% Jadi Terdapat Pembaruan Pembaruan Banyak Banget Di Seri E Kali Ini Balik Bagian Depan Untuk Kamera Depannya Sendiri Dia Sebesar 32 Megapixel Ya Bosku Nah Untuk Hasil Foto Dan Videonya Nanti Langsung Kita Coba Dan Cantumin Di Video Kali Ini Halo Bosku Jadi Ini Adalah Hasil Dari Kamera Depan Di Mode Video Untuk Vivo V30i Gimana Menurut Kalian Hasilnya Halo Bosku Jadi Ini Adalah Hasil Dari Kamera Video Untuk Kamera Belakang Dari Vivo V30i B clicks Adalah Adalah Tati T brengan Tare Kemudian coba kita lihat pengaturannya untuk spesifikasi dalamnya Jadi si HP Vivo V30 ini menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 1 Dengan fabrikasi 4nm ya Dengan dilengkapi baterai sebesar 5500 mAh Gila HP setipis ini baterainya udah 5500 mAh loh Dengan kecepatan pengecasan di 44W Jadi gak worry sih walaupun kapasitas baterai si Vivo V30 ini sebesar 5500 mAh Pengecasannya udah cepet jadi gak bakal nunggu lama-lama deh 44W dan juga udah dapet kabel sama adapter yang udah support flash charge-nya ya bosku Kemudian Apa lagi ya? Oh untuk RAMnya Dia cuma ada satu pilihan RAM Di RAM 8 yang bisa extend sampai 8GB Dan untuk pilihan penyimpanan atau internalnya Dia ada dua pilihan di 128GB yang saya pegang ini Dan pilihan satunya lagi di 256GB Jadi kalau merasa masih kurang juga bisa juga kalian tambahin kartu memori di SIM 2-nya tadi Nah di bagian terakhir ini untuk harganya nih Kalian pasti pada penasaran untuk harganya berapa Jadi untuk RAM 8 dengan internal 128GB Dibanderol di harga 4.499.000 Sedangkan untuk RAM 8 dengan internal 256GB Dibanderol di harga 4.899.000 Worth it sih Gak nyangka HP sebagus ini Tampilannya kece Layarnya udah lengkung Cuma di harga 4 jutaan Teman kamu gak bakal sadar sih Kalau kamu ganti ke HP ini Pasti dikira ini udah HP berapa-berapaan juta Padahal masih 4 jutaan RAM-nya Jadi gimana bosku? Tertarik? Ganti HP kalian ke Vivo V30i Tulis pendapat kalian di kolom komentar Mungkin sekian aja review kita kali ini Jangan lupa like and subscribe video dan channel kita Terima kasih bosku Dadah Sampai jumpa